Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 4 Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat ya Untuk mengikuti pembelajaran ini Hari ini kalian sudah memasuki tema 3 Di sublima ke 1 Yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pada pembelajaran yang ke 1 Baiklah sebelum kita belajar Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Biar tambah semangat Mana selam PPKnya? Selam PPK cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa Yes Anak-anak marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Dan jangan di skip ya Taukah kalian makanan yang paling banyak di konsumsi masyarakat Indonesia? Yuk baca teks berikut dan pahami isinya dengan baik Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia Padi menghasilkan beras Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya Padi dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan yang tinggi Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Sulawesi Selatan Dan Sumatera Utara Karawang Jawa Barat dikenal sebagai Lundung Padi Nasional Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar Pertama-tama benih atau biji Dimasukkan ke dalam karung goni Dan direndam satu malam Di dalam air mengalir Supaya perkecambahan benih padi bersamaan Selanjutnya benih-benih ditanam di lahan sementara Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah Biji atau benih padi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan Bakal akar dan tunas menonjol keluar Lalu batangnya memanjang Petani yang mengairi memberi pesticida dan pupuk pada tanaman ini Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah mata Berkembang penuh, keras dan berwarna kuning Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari Setelah panen, gabah ditumbuh dengan lesung atau digiling Sehingga sekam kulit padi tadi terlepas dari isinya Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu dan bahkan hitam yang disebut beras Jawablah pertanyaan berikut Apa isi bacaan di atas? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Dimana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses penanaman tersebut sampai tumbuh? Apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut pada buku tulis kalian Di Indonesia pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya Pilih salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu Lalu, kalian buatlah gambar Nah, disini Isilah berdasarkan bacaan di atas Proses dari padi ya Proses 3 tahapan Proses dari padi mulai dari Apa tadi ya anak-anak? Mulai dari pembibitan ya Sampai proses selesai menjadi beras Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia Menjaga bibit akan dapat ditanam kembali Menjaga lahan pertanian Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya Misalnya untuk menjadikan bangunan Menjaga kelestarian lingkungan sekitar Sampah akan menyebabkan banjir Apabila banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh Saluran air dijaga agar tetap mengalir Penggunaan beras yang tidak berlebihan Jumlah penduduk yang meningkat Akan meningkatkan kebutuhan yang beras Maaf besar terhadap padi Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu Nah dari penjelasan ini Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya disini Sesuai dengan gambar disini Buatlah pertanyaan Tentang gambar yang ada di video ini Berdasarkan gambar tadi Disini ada gambar pantai Dataran tinggi, dataran rendah Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan air laut Pantai ada yang landai Ada pula yang terja Pantai yang landai biasanya digunakan untuk obyek wisata Ini adalah contoh pantai Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya sekitar 500 meter di atas permukaan laut Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, obyek wisata, dan usaha perkebunan Nah ini contohnya dataran tinggi ya Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggihan kurang dari 200 meter di atas permukaan laut Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pestisir pantai Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan di antaranya pertanian, peternakan, pertumbuhan, dan industri Serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu Selanjutnya buatlah kolom seperti ini Pantai, dataran tinggi, dataran rendah Cari lokasinya, ciri-cirinya, sumber daya alamnya, manfaatnya apa Mata pencaharian penduduknya di daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah itu apa Kalian bisa menulisnya pada buku tulis kalian Bisa bekerjasama kepada kelompok kalian Atau bisa bertanya kepada orang tua atau budi jika kalian masih mengalami kesulitan Atau kalian bisa mencari sumber pada buku di perpustakaan Atau juga bisa bertanya kepada ibu dengan cara meninggalkan pesan di kolom komentar Selanjutnya disini ada beberapa latihan ya Makanan di bawah ini yang termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia adalah Beras, gandum, daging, beras, jagung, sagu, tebu, sagu, pisang, delai, kacang tanah, singkong Ini bisa kalian pilih Makanan pokok ya Makanan pokok Sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja dengan bercocok tanam Maka negara Indonesia juga termasuk negara yang disebut sebagai A negara demokrasi, B negara agraris, C negara tropis, J negara kapitalis Nomor 3 Menjaga kelestarian lahan pertanian sangat penting agar makanan pokok bisa tetap diproduksi dengan baik Hal berikut yang bisa mengganggu kelestarian lahan pertanian adalah A pembuatan saluran irigasi di persawahan B pembangunan waduk di persawahan C pendirian tempat pembibitan tumbuhan padi D pembangunan gedung perkantoran di persawahan Nomor 4 Bentuk kepedulian terhadap tumbuhan yang bisa dilakukan seorang siswa yaitu A berjualan buah-buah di kelas B menyerami tanaman yang ada di halaman C memetik bunga di taman sekolah untuk bermain D menaiki bunga di halaman sekolah ketika istirahat Waduh ini sangat berbahaya ya Nanti kalau jatuh gimana Nomor 5 Tanaman teh dan kopi bisa tumbuh dengan baik di daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, atau di sungai Silahkan kalian mencoba mengerjakan soal ini Jika masih mengalami kesulitan silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar Insya Allah ibu membantu menjawabnya Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa ibu sampaikan Mohon maaf atas kecila kesalahan dan kekurangan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!